Intro Dalam rangka mengawal persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018 di 12 kabupaten kota dan provinsi, Komisi 2 DPRD berharap semua elemen masyarakat, pemerintah, KPU, dan bawah selu untuk saling mendukung dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lukman Edy mengatakan persoalan seperti penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi dengan penyelenggara pemilu, KPU, dan bawah selu harus segera dilakukan untuk membiayai pilkada serentak tahun 2018. Selain itu, Lukman Edy menyoroti persoalan perekaman IKTP untuk memverifikasi data pemilih, serta problem pencetakan Blanko yang sampai saat ini masih berjalan lambat. Untuk memastikan pembiayaan pada pilkada serentak, apa problem-problemnya selama ini yang ada, apakah sudah selesai, dan berapa jumlahnya. Nah, informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu di daerah ini menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi terhadap pembiayaan pilkada serentak 2018. Anggota Komisi 2, DPR, Azikin Sultan berharap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 harus lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah, masyarakat, dan semua komponen lainnya harus memberikan dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan pilkada 2018. Dan semua pengawas-pengawas pemilu harus bertindak tegas terhadap penyimpangan dan kesalahan yang dapat merusak citra demokrasi, terutama adanya manifoldik yang biasa terjadi. Dari Sulawesi Selatan, Mario Haseholan, TVR Parlemen, melaporkan.